Kasus pelaporan dugaan penganiayaan yang dialami pembantu rumah tangga asal Kencong bernama Syarofah, minggu malam kemarin semakin meruncing. Pihak Mapolsek Kencong melalui unit reskrim akhirnya melayangkan surat panggilan kepada majikan yang diduga telah menganiaya PRT tersebut. Pihak unit reskrim Polsek Kencong, Rabu Siang, telah melakukan penyidikan kepada kedua belah pihak. Dari awal tahap penyidikan didapati pihak terduga teraniaya, yakni pembantu rumah tangga bernama Syarofah, mengatakan jika dirinya pada minggu malam sempat ditampar sekali oleh majikan perempuan di depan orang tuanya. Dengan kejadian tersebut, pihaknya didampingi suami dan sanak saudara, termasuk dua saksi, langsung mendatangi Mapolsek Kencong. Guna melaporkan tindakan tidak mengenakan dari sang majikan yang telah hampir 4 bulan ia ikuti. Dari hasil laporan tersebut, pihak unit reskrim Polsek Kencong akhirnya melakukan panggilan kepada pihak terduga penganiayaan berinisial VT, asal Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, guna proses penyidikan. Namun dari hasil pemeriksaan selama kurang lebih dua jam, pihak terlapor tidak mengakui jika dirinya telah melakukan penamparan kepada pelapor, seperti apa yang dituduhkan selama ini kepadanya. Untuk sementara dari terlapor majikan sudah kita periksa, untuk kita dalami lagi perkembangan perkara ini masih dalam proses penyidikan. Untuk sementara kita belum menentukan tersangkanya dan masih perlu keterangan saksi yang lain. Apakah ada pemanggilan lagi untuk kedua belah pihak untuk disatukan kembali? Untuk pemanggilan, untuk kedua belah pihak, ada rencana dari Polsek, untuk dari pelapor dan telapor akan kita konsultasi tentang kebenaran kejadian dugaan penganiayaan tersebut. Untuk sementara, karena belum ya, ini masih dugaan awal terjadi penganiayaan, kalau memang benar terjadi, kita terapkan pasal 351 KUHP. Dengan ancaman berapa? Dengan ancaman hukuman 5 tahun. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak Polsek Kencong akan memanggil kedua belah pihak untuk mencari titik kebenaran kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika nantinya memang terbukti terjadi kasus penganiayaan, pelaku terancam dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kencong, Nuno Wayudianto mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.